benda cara matematika asik dan kreatif bersama apik oke, cara mudah menguasai menghafal perkalian ya, kali ini adalah perkalian 8 paman apik akan mulainya ya 8 x 8 kenapa? 8 x 8 adalah 64, langsung dong gitu ya kenapa? karena yang perkalian 1 sampai 7 kan sudah 2 x 8 juga sudah semuanya kan gitu, jadi 1 sampai 7 sudah ya, boleh ditonton di video paman apik yang sebelumnya jadi kita mulai dari 8 x 8 8 x 8 berapa? 64 nah langsung gak hafal ya oke, tapi gimana paman cara mendapatkannya? nah oke lah kalau gitu, 8 x 8 kok bisa 64? 8 x 8 sama dengan nah 8 itu kan 10 kurang 2, ya karena 10 kurang 2, maka juga harus dikurangi 2 8 dikurangi 2 berapa? 6 begitu kan? 8 dikurangi 2 6 kan gitu, ya sedangkan 10 dikurangi 8 adalah 2 jadi nanti 2 x 2 2 x 2 berapa? 4 jadi 64 boleh gitu ya, belajar teman-teman asik dan kreatif bersama apik gampang banget paman, tinggal dikurangi 2 iya, memang tinggal dikurangi 2 itu perkalian 8, jadi 64 gitu, nah kalau misalnya 8 x 6 8 x 6 kok bisa 48? apa bisa pakai cara itu? bisa saja sih, sebenarnya kalau mau ya 8 x 6 kok bisa 48? coba 8 x 6 ini kan berarti 8 x 6 ya, 6 x 8 sama saja, dikurangi 2 gitu dikurangi 2 berapa? 6 kurangi 2, adalah 4 gitu, ya adalah 4 oke, nah kemudian 6 ini kalau untuk mengurangi 10 10 dikurangi 6 berapa? 10 dikurangi 6 adalah 4 selesainya ke 10 ya sehingga di 2 x 4 2 x 4 berapa? 8 48 belajar matematika asik dan kreatif bersama apik oh gitu aman apik, aku mau menghafal saja boleh ya, mau langsung dihafal juga boleh, banyak cara ya banyak cara oke, yang jelas tadi kita sudah tahu 8 x 8 adalah 64 nafalkan oke karena 8 dikurangi 2 adalah 6 2 x 2 adalah 4 jadi 64 gitu nah, kalau 8 x 9 berapa? 8 x 9 kita lihat tabel eh, tabelnya ketutupan ayo berapa 8 x 9? Pak Manapik sudah sering menyebutkan kalau x 9 enak pendekatan x 9 itu ya karena tinggal dikurangi dengan 1 kan gitu 8 x 1 berapa? 7 begitu kan 8 x 1 7 pasangannya 7 biar jadi 9 7 tambah berapa? biar 9 7 tambah 2 selesai sudah jadi ini jawaban kita 72 belajar matematika asik dan kreatif bersama apik oke Pak Manapik masih penasaran saya penasaran apa? misalkan tadi Pak Manapik 8 x 4 kalau bisa 32 ayo gimana Pak Manapik? nah, ini lumayan sih bisa saja kalau mau dipakai bisa saja sih gitu tapi ya rada-rada lumayan gitu 8 x 7 Pak Manapik bisa 56 gimana caranya? nah, misalkan gitu boleh 56 ya 8 x 7 jadi begini 7 x 8 nah, kita fokusnya ke 7 7-nya dikurangi 2 7 x 2 berapa? 5 kan gitu kemudian 7 ini untuk mengurangi 10 7 mengurangi 10 10 dikurangi 7 lah ya berapa? 3 maka kita kalikan nanti 2 x 3 2 x 3 adalah 6 gitu ya 56 bisa ya? bisa bisa untuk semua boleh oke sekarang Pak Manapik akan berikan soal untuk terkalian 8 yang belum beri tulis di situ adalah 8 x 10 berapa 8 x 10? gampang ya 8 x 10 adalah titik-titik silahkan tulis di komen bawah ini belajar matematika asik dan kreatif bersama AP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati